Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya ya kabarin waras Alhamdulillah sehat mana TKW mau bikin kolak tapi pakai pakai ubi jalan ini di lemari es belinya udah udah kupasannya seperti ini teman-teman mau saya dibikin kolak mau saya kasih pisang tapi ini bukan pisang buat kolak tapi mau saya kasih pisang dua mau saya potong-potong ini ubinya dan mau saya kasih gula merah ada gula jawa tinggal Sabtu gula jawa gula jawa konsustasi bukannya tinggal satu itu guys tinggal lima potong 700 gerani saya bikin dua kali tiga kali tapi yuka karena ini es mau saya cuci dulu biar motong enak ini pisangnya dua itu teman-teman udah saya potong-potong mau saya cemplungin di pancinya udah mendidih mungkin airnya mau saya taruh gulanya nanti saya taruh tepung misya itu biar kental nanti kalau udah kalau pisang kan nanti kalau udah setengah matang ininya ubinya saya cemplungin pisangnya teman-teman karena musim dingin pengen makannya yang anget-anget malam-malam dubannya tingklih karena musim dingin jadi pengen makannya ini kan panas-panas dimakan kayak bakso tapi nggak ada bakso ada indomie sih cuman udah setiap hari makan indomie mau saya cemplungin teman-teman itu udah mau mempal mau saya taruh gula merahnya dulu ya teman-teman gula merahnya saya kasih satu saya tambahin milh kata orang tua biar manisnya landung katanya kalau dikasih garam udah ada penting-penting mau saya taruh juga ini aku banyak ya jadinya airnya mau saya potong-potong pisangnya dan mau saya taruh itu kayak bubur pacar tapi nggak tahu itu produk mana sih Hai Filipin mau dikasih ini ini juga tapi Yoko tapi Yoko tapi dibuat pura ini dimasak juga nggak hancur Hai tapi saya baru-baru lihat ini Hai produk mana sih ini tapi Yoko tapi Yoko mau saya buka mau saya cemplungin teman-teman tuh udah saya buka saya kasih tiga sendok ini Hai minyak udah mempunyai Hai mau saya cemplungin temen-temen tuh udah merah udah hancur Hai apa gula tanahnya eh gula merahnya jadi merah kan nanti dikasih tepung tapioca bukan itu Indonesia tepung dora jagung karena enggak ada tepioca juga saya Hai biar mengental Hai mau saya cemplungin temen-temen Hai bikin kolak ala-ala TKW itu merah banget nih ini satu kerek satu kerek apa itu dimana Hai biar matang dulu itunya ubinya nanti saya cemplungin pisangnya sama Indonesia Indonesia saya potong-potong dulu pisangnya nungguin ini mumpal ini pisangnya tuh temen-temen udah saya potong-potong dan mau saya taruh Indonesia seperti kasih propika nasi seperti tapioca buat mengentalin mau saya kasih dua sendok aja tapi pakai air dingin kalau air panas nanti langsung peku dua sendok kecil ini pisangnya dua saya udah potong-potong mau saya taruh udah matang kalau udah selesai nanti saya dikasih susu nesli maman susu maman susu nesli ada susu nesli ada susu nesli tali tali wadji susu filipin ada susu tete susu susu nesli saya bilang ayo bilang nakalam bi ikan samankat tapi si 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 susu anak susu susu itu susu halib jere mana itunya madame ada ismi milaga ya teman teman ini tapi tapi enggak hancur yang seperti kura itu mau saya cemplungin pisangnya teman teman karena tadi mau dicemplungin ininya kayak masih kayak bubur pacar mungkin kuranya ini kalau orang sawdi bilang kura bundar bundar bulat 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 jadi banyak kan ini dua hari empat mangkok nih berdua sama si Filipin kan ini berair eh apa ancer jadi mau saya taruh itu tepung nesha nya biar mengental seperti tapioca juga ini udah saya siapin tapi ini pakai air dingin enggak dingin ini air biasa kalau air panas langsung ini dua sendok biar kental gitu kolaknya kolak disini juga bikin kolek bikin serabi saya bikin semau nya saya sepinginnya setelah pernah saya makan makanan saudia selalu makan Indonesia bikin bikin sambal bikin keropok bikin bakso bikin semau saya tuang itu mengambang pisangnya mengambang teman-teman tuh lihat nanti mengental bismillahirrahmanirrahim saya tunggu 5 menit biar meresap ke pisangnya juga dan ininya biar mengental kalau udah panas nanti saya kecerin itu susu nestle saya tutup tuh teman-teman udah saya matiin apinya sekarang mengentalkan ini kayak bubur pacar kayaknya tapi pakai tepung itu tapi yopka gak hancur iya kayak bubur pacar mau saya angkat mau saya taruh di tempatnya teman-teman saya tawar di sini saya berdua sama temennya serak-serak basah suaraku karena dingin itu mengampul kayaknya enak banget makannya panas-panas masya Allah karena dingin jadi uapnya kayaknya banyak banget kalau musim panas gak ada uapnya walaupun panas 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 dan saya diatasnya dikasih susu nestle teman-teman banyak nanti besok dua lagi sekalian karena bikinnya taruh di gelas dan ini nestle mau saya taruh di gelas dulu nanti saya upak sama air panas biar berair alah netes dua sendok aja karena udah manis juga mungkin mau saya kasih air panasnya biar seperti santan gitu guys seperti santan karena gak ada santannya jadi pakai susu ya 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 Allah mau saya tuang disini tuh jadi seperti santan kan teman-teman bagus kan makanya panas-panas turun dikasih es es batu yaudah teman-teman sampai disini dulu jangan lupa like komen share and subscribe yalah yalah terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kolak kolak wow mantap pisang sama ubi jalar ubi jalar itu namanya ubi apa yang putih ubi panjang ya lah bye terima kasih si 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 selamat menikmati